Contoh sederhana Kalau kita merasa diri kita kotor Datanglah kepada orang yang kita anggap Pemuka agama Apa yang mereka sarankan kepada kita? Kamu harus bertobat Begitu kan? Apa yang kalian lakukan ketika disuruh bertobat? Sholat obat? Baca Quran? Baca istrikspar seribu kali? Semua tidak menolong Karena taubat sendiri asal kata taba Ya tubuh taubatan Taubat itu kembali Kamu kembali pada jati dirimu Kamu kembali pada asalmu Sadari bahwa manusia sesungguhnya Bukan tubuh yang diberi jiwa Tapi jiwa yang dipasilitasi oleh tubuh Aslinya kita adalah makhluk cahaya Aslinya kita makhluk spiritual Aslinya kita adalah nur ala nur Kembali pada jati dirimu Bukankah diri kita ini adalah ruhku yang ditutupkan Allah ke dalam diri kita? Siapa diri anda? Tidak ada ruhmu yang ada ruhku Bagian dari dirinya Tuhan Dari diri sejati kita Bukankah dia juga? Jadi taubat yang sebenarnya adalah kembali kepada jati dirimu Kenali siapa dirimu Itu yang benar Allah kan sudah bilang di Quran Sesungguhnya Allah tidak akan pernah mengampuni dosa syirik Tapi Allah sudah mengampuni dosa apapun Asal jangan syirik Dosa yang bukan syirik Tidak usah diurus Karena Allah maha pengampun Tidak usah merengek-rengk minta ampun Jangan menghina Allah Allah itu kamu tidak minta ampun saja sudah diampunkan Dia maha pengampun Maha penyayang Dan dia tidak akan pernah menyiksa kamu ketika kamu salah Allah bukan seperti kamu dendaman Allah tidak seperti kamu bencian Baperan Kamu baru baik pada sama orang yang baik pada kamu Dan kamu tidak baik sama orang yang tidak baik pada kamu Allah tidak punya sempat itu Jadi kalau ada orang yang mengajakan Kalau kamu tidak baik sama Allah Allah akan menghukum Allah akan mengazab Bullshit itu Bohong Bagaimana mungkin Allah yang maha cinta Maha pengasih Ar-Rahman Ar-Rahim Menghukum Hamba yang dicintai